Anime Boruto episode 226 telah rilis, dan pada episode ini, cerita berfokus pada pertarungan Denki melawan Tsubaki, atau dalam hal ini bisa dikatakan pertarungan antara Samurai vs Sainz. Selain pertarungan antara Denki dan Tsubaki, ternyata ada beberapa hal lain yang terungkap dalam episode ini. Lalu apa saja hal tersebut? Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, yaitu pertarungan antara Boruto melawan Mitsuki di ujian Chunin ternyata dibatalkan. Hal ini karena mereka berdua datang terlambat. Tentunya, hal ini membuat para penggemar anime Boruto kecewa, karena salah satu pertarungan yang ditunggu-tunggu tidak jadi ditampilkan. Lalu bagaimana misalnya kalau pertarungan antara Boruto melawan Mitsuki benar-benar diadakan? Kita harus melihat dampak dari pertarungan tersebut, mengingat bahwa di tubuh Boruto terdapat segel karma. Tentunya hal ini sangat beresiko. Momoshiki yang sedang tertidur di dalam tubuh Boruto bisa saja mengambil alih kesadaran Boruto. Mengingat lawan yang harus dihadapinya adalah Mitsuki, tentunya Boruto akan mengeluarkan semua teknik yang dimilikinya. Terlepas dari hasil akhir dari pertarungan mereka berdua, tentunya chakra Boruto akan banyak digunakan. Jika Boruto kehabisan chakra, maka Momoshiki bisa saja bangkit, dan desa Konoha kemungkinan juga akan hancur kembali. Yang kedua adalah kemenangan Denki dari Tsubaki. Tsubaki yang dari awal diunggulkan dari Denki harus ikhlas menerima kekalahan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, Denki berhasil menang dengan teknik ninjutsu yang dipelajarinya. Meskipun teknik ini bukan Chidori, namun cukup ampuh untuk memenangkan pertandingan. Jika kita pelajari, ada beberapa kesalahan dari Tsubaki yang menyebabkannya kalah dari Denki. Yang pertama, Tsubaki terlalu meremehkan Denki. Meskipun di awal pertarungan, Tsubaki terlihat bersungguh-sungguh, namun setelah ia berhasil merusak alat ninja science milik Denki, ia jadi terlena. Bukannya langsung menyerang Denki dengan jurus pamungkasnya, Tsubaki malah mengobrol dengan Denki sambil menghindari serangannya. Yang kedua, Tsubaki berpikir kalau Denki hanya mengandalkan alat ninja-nya saja. Tentunya ini adalah kesalahan fatal dari Tsubaki. Akhirnya, Denki berhasil menyerang Tsubaki dengan ninjutsu raiton miliknya. Kesalahan ketiga dari Tsubaki adalah ia menerima serangan listrik menggunakan pedang miliknya sambil menahannya dengan kedua tangan. Kita tahu bahwa pedang pada umumnya dibuat dengan bahan baku baja yang merupakan konduktor yang baik. Jadinya, walaupun Tsubaki berhasil menahan raiton Denki menggunakan pedang, namun energi listriknya tetap merambat melalui pedang tersebut. Hasilnya, Tsubaki tetap kena seterum dan akhirnya tak sanggup bertarung lagi. Dengan hasil ini, Denki secara resmi menjadi cunin. Sementara itu, Tsubaki tidak jadi pulang kampung dan akan melanjutkan studinya di desa Konoha. Yang ketiga, Jelantiknya Empat Cunin Baru Setelah ujian cunin selesai, maka empat orang genin yang berhasil menang di tahap terakhir ujian akan mendapatkan rompi hijau sebagai tanda bahwa ia secara resmi menjadi cunin. Mereka adalah Hoki Taketori, Wasabi Izuno, Uchiha Sarada, dan Kaminari Mondengki. Dengan hasil ini, berarti tiap tim sudah memiliki anggota yang berbangkat cunin. Untuk tim 10 sendiri, walaupun Inojin dan Jojo kalah dalam pertarungan, mereka masih memiliki Shikada yang dalam ujian sebelumnya berhasil dipromosikan menjadi cunin. Yang keempat, Boruto dan Mitsuki tetap bertarung di akhir episode. Walaupun di akhir episode terlihat mereka berdua akan bertarung, nampaknya di episode 227, pertarungan mereka tidak akan ditampilkan. Terlebih lagi, pertarungan mereka hanya pertarungan biasa, dan tidak seserius pertarungan di ujian tunin. Kalaupun mereka berdua serius bertarung, maka sepertinya pertarungan mereka akan dihentikan oleh Konohamaru maupun Naruto. Karena, jika mereka menggunakan jutsu pamukas mereka masing-masing, maka bisa dipastikan arena pertandingan akan mengalami kerusakan yang cukup berat. Terlebih lagi, arena tersebut baru saja direnovasi. Sekarang rusak lagi, kan bisa nambah biaya perbaikan lagi. Itulah pembahasan mengenai anime Boruto episode 226. Jika ada yang salah dalam pembahasan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.